Jumat Jelang Jumat 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 J Di sana? Ya, Brigita. Informasi mengenai kenaikan ongkos naik haji. Kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di kabar hari ini. Sebagian calon penumpang kereta api yang akan mudik lebaran tahun ini kecewa lantaran tidak mendapatkan tiket. Sebagian penumpang ini memutuskan mencari moda transportasi lainnya. Sementara lainnya membatalkan rencana mudik ke kampung halaman. Rapat koordinasi untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 32. Ini ada Menteri Perhubungan Budi Karya yang kemudian memberikan tenggat waktu selama kurang lebih 3 bulan kepada para provider taksi online. Nah, dalam jangka waktu itu, pengelola armada online harus mematuhi 4 kesepakatan yang sudah diputuskan petang tadi.